Hai contoh penggunaan fungsi con kita lihat di sini ada dua tabel yaitu data ke-1 dan data kedua kalau kita lihat di sini datanya tidak semuanya ada dalam pengertian ada beberapa sel yang kosong termasuk di data ke-1 maupun data kedua untuk data ke-1 isinya semua adalah berbentuk angka Hai untuk data yang kedua isinya campuran ada angka atau ada karakter atau ada string kita coba langsung penggunaan fungsi con kita klik di salah satu sel ketik sama dengan con kurung buka kita tabelok alamat sel yang mau dicari jumlah Hai isi sel yang ada Hai kurung tutup Hai enter kita lihat di sini ada enam kita coba hitung secara manual datanya benar apa enggak 123456 ternyata benar jadi fungsi con digunakan untuk menghitung alamat sel yang isi berupa data angka sekarang kalau kita coba untuk data yang kedua kita cari ketik sama dengan con Hai gurung buka Hai kita blok alamat selnya atau ringnya terus langsung tekan enter hasilnya dua kita coba cek 12 ya ternyata tidak benar sekarang kalau ada kasus kita pengen meh Hai hitung jumlah Hai alamat sel yang ada angkanya kita bisa langsung blok semuanya atau mungkin dengan cara yang lain ketik sama dengan con Hai Hai kurung buka Hai kita blok data ke-1 Hai terus disini kita kasih koma Hai kita blok tabel yang kedua data kedua Hai kurung tutup tekan enter hasilnya adalah delapan kalau kita lihat memang betul hasilnya ada delapan Oke sekian dulu terima kasih Hai 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 Fungsi konta digunakan untuk menghitung banyaknya sel yang berisi data, baik data angka maupun teks Sekarang kita coba contoh penggunaannya Kita klik di salah satu sel Ketik sama dengan Konta Kurung buka Kita blok disini, data ke satu Tekan enter Hasilnya 6 Berarti betul, karena fungsi konta untuk menghitung data angka maupun data teks Sekarang kita coba yang kedua Sama dengan konta Kurung buka Kita coba blok semuanya Langsung tekan enter Hasilnya 12 Oke Hasilnya 12 Ternyata benar Sekarang kita coba untuk yang Cara lain Sama dengan Konta Kita blok data ke satu Koma Perlu diketahui koma untuk memisahkan antar tabel atau antar kolom Terus kita blok Kolam yang satunya atau ring yang satunya Kita kurung tutup Kita kurung tutup Tekan enter Hasilnya juga 12 Demikian contoh penggunaan fungsi konta Contoh penggunaan fungsi kontif Yaitu Untuk menghitung jumlah sel yang terisi data dan memenuhi suatu kriteria atau syarat tertentu Contohnya Kita klik salah satu sel Tempat kosong Ketik sama dengan Kontif Kurung buka Kita blok Ring atau alamat sel yang mau kita cari datanya Misalnya data ke satu Dari data ke satu ini kita mau mencari Nilai atau angka yang lebih besar dari 1400 Jadi Angka 1400 tidak ikut Kita cari berapa jumlahnya Atau berapa banyaknya Kita blok Terus kita ketik koma Karena kebetulan komputer ini menggunakan bahasa inggris Jadi kita ketik koma Terus ketik kriterianya Yaitu Lebih besar 1400 Kurung tutup Jangan lupa kita upit tanda petik ganda Jadi ini sebelum tanda lebih besar Kita ketik Tanda petik Belakangnya juga diketik tanda petik Terus tekan enter Hasilnya 4 Kita coba hitung manual Angka yang lebih dari 1400 1 2 3 4 Oke ada 4 Berarti Perhitungan benar Karena disini kita menggunakan Operator Atau separator Lebih besar Kalau kita tambahin sama dengan disini Berarti nanti jumlahnya akan berubah Tag sama dengan enter Hasilnya 5 Kenapa 5? Karena 1400 juga termasuk Yang dihitung Oke Kalau kita lihat disini ada contoh-contohnya Bisa dicoba sendiri Fungsi kontif Adalah untuk menghitung banyaknya sel yang memenuhi lebih dari satu pengujian Kriteria data Atau kondisi tertentu Kontif ini berbeda dengan kontif tunggal Kalau kontif yang kita coba sekarang adalah kontif yang bertingkat Jadi kriterianya lebih dari satu Kita lihat tabel di samping sini Kita lihat disini ada tabel Kelulusan siswa Ada nomor, nama siswa, jenis lamin dan keterangan Disini Yang ditanyakan adalah jumlah siswa perempuan yang remedial Kita coba cari dengan menggunakan fungsi kontif Klik di alamat sel Ketik sama dengan Kontif Jangan lupa kontif pakai S Karena ini pengujian majemuk Terus kita blok Alamat selnya Kita ketik koma Kita api tanda petik double Karena ini yang ditanyakan perempuan Berarti kodenya P Ketik koma lagi Kita blok kriteria yang kedua Yaitu yang remedial Kita ketik koma Tanda petik double Kita ketik remedial Tanda petik double Kurung tutup Enter Hasilnya adalah satu Kita coba Cek secara manual Kita cari siswa perempuan Ada tiga Terus yang remedial Kita cek cuma ada satu Yaitu Nikita Oke Kita coba Pelatihan berikutnya Yaitu Mencari Jumlah siswa laki-laki yang lulus Lagi kita klik Di alamat sel yang bersangkutan Sama dengan Kontif Kurung buka Alamat sel yang diuji Yaitu disini adalah Laki-laki Koma Kita blok lagi Kriteria yang kedua Yaitu yang lulus Kita Ketik koma Tanda petik double Ketik lulus Tanda petik double Enter Kita lihat Ada kesalahan disini Kita cek dulu Disini Kita salahnya Karena Menggunakan titik koma Kebetulan komputer ini Menggunakan Bahasa Inggris Berarti harus pakai koma Setelah kita ganti koma Tekan enter Hasilnya Tiga Kita coba Cross check Siswa laki-laki Yang lulus Berarti disini Ada Satu Dua Tiga Ya benar Hasilnya adalah Tiga siswa Yang lulus Fungsi Konblank Adalah untuk Menghitung jumlah sel Yang kosong Atau tidak berisi data Kita lihat Contoh Berikut Disajikan tabel Ulangan Ulangan ke satu Dan ulangan ke dua Kita mau mencoba Menghitung Berapa siswa Yang tidak ikut Ulangan Pertama Atau ke satu Kita ketikkan Sama dengan Ketik Konblank Kurung Kurung buka Kita blok Atau kita sorot Kolom sel Ulangan ke satu Terus kita enter Hasilnya adalah Tiga siswa Kita coba Tes Satu Dua Tiga Ya Ternyata Benar Sekarang kita coba Menghitung ulangan kedua Ketik sama dengan Konblank Kurung buka Kita blok Ulangan kedua Kurung tutup Tekan enter Oke Ternyata hasilnya juga Benar Dua Sekarang Kalau kita Menghitung Langsung Dua-duanya Ulangan ke satu Ke Ulangan kedua Langsung Dengan menyorot Dua kolom Sekaligus Kita coba Silahkan Dicoba Sendiri Sebagai Latihan Demikian Tutorial Mengenai Fungsi Kon Konblank Kontif Tunggal Dan Kontif Majumuk Serta Yang terakhir Adalah Konblank Semoga Bermanfaat Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih